Jak Wiradar Jak Wiradar selain penyakit mulut dan kuku atau PMK, hewan yang akan dijadikan kurban saat idul adhananti juga rentan terserang lampi skin disease atau koreng. Karenanya, untuk mengantisipasi dinas terkait melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di sejumlah peternakan di kota Tegal. Selain pemeriksaan, petugas juga memberikan obat cacing dan disinfektan. Hal itu juga untuk mencegah penyakit lainnya pada hewan kurban. PLT Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan atau DKPP Kota Tegal, Liza, mengatakan menjelang idul adha, pihaknya intens melakukan pemeriksaan terhadap hewan kurban, bukan hanya dari dalam, melainkan juga dari luar kota. Menurut Liza, sejauh ini di kota Tegal terdapat 397 peternakan dengan rincian 7 peternakan sapi, 198 peternakan kambing, dan 192 peternakan domba. Adapun, pada hari Rabu 7 Juni 2023 kemarin, Liza mengatakan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 34 kambing di salah satu peternakan. Hasilnya, semua dalam kondisi sehat dan tidak ada yang mengalami penyakit tertentu. Selain untuk memastikan kesehatan hewan kurban, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi adanya PMK dan penyakit LDS atau koreng. Sejauh ini di kota Tegal memang belum pernah ada kasus tersebut. Ternak di kota Tegal, alhamdulillah kita keliling, yang kemarin, tahun kemarin rame ada PMK. Seperti itu ya, alhamdulillah sampai saat ini, itu kota Tegal sudah nol, kita tidak menemukan kasus PMK lagi. Kemudian untuk kasus penyakit, ada penyakit yang baru, LSD, lampis indisis itu pada sapi juga. Sapi dan kerbau juga, alhamdulillah sampai saat ini di kota Tegal, kita tidak ada kasus penyakit tersebut. Jadi, alhamdulillah insya Allah untuk ternak yang ada di kota Tegal, yang asli peternaknya kota Tegal itu aman semua, sehat insya Allah. Sementara itu, Jakberadar pemilik peternakan kambing Abdul Latif mengatakan, setiap tahun dia menyediakan 150 ekor kambing. Untuk saat ini yang berada di kandang, baru 34 ekor. Menurutnya, kondisi hewan kurban di kandang miliknya itu sehat, sebab dari DKPP rutin datang untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan obat serta disinfektan. Latif juga menambahkan, penjualan kambing biasanya mulai ramai pada Amin 7 Lebaran. Tahun lalu saja, pihaknya berhasil menjual 150 ekor kambing.